Berita, Menteri Agama Indonesia ajak umat muslim melaksanakan sholat gaib mendoakan Palestina. Yakut Holil Komas Menteri Agama Indonesia ajak umat muslim melaksanakan sholat gaib untuk mendoakan Palestina. Yakut Holil mengajak umat Islam untuk berdoa bagi masyarakat Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Di seluruh dunia termasuk Indonesia telah menciptakan kekhawatiran akibat konflik berkelanjutan antara Palestina dan Israel yang telah membunuh jutaan nyawa. Sholat gaib bersama ini sebagai bentuk dukungan dan bela sungkawa terhadap rakyat Palestina yang mengalami penderitaan. Dikutip dari laman resmi kemenak Go ID, seruan sholat gaib oleh menak ini dilaksanakan saat menyampaikan orasi dalam aksi akbar aliansi rakyat Indonesia bela Palestina di Monas, Jakarta. Kita semua berkumpul di sini karena kita mencintai bangsa Palestina, karena kita mencintai rakyat Palestina. Oleh karena itu saya hanya ingin mengajak bapak ibu sekalian, semua saudara-saudara saya untuk bersama melakukan sholat gaib untuk para syahid yang menjadi korban agresi Israel di Palestina, kata menak, Minggu 5 November 2023. Melalui kanal Youtube Moeslim Chast TV, kemenak mengajak umat Islam sholat gaib dan kunut untuk Palestina, Indonesia melaksanakan sholat gaib dan kunut nazilah untuk para korban konflik Palestina. Diketahui bahwa ribuan jiwa meninggal dunia akibat serangan Israel ke jalur Gaza. Kementerian Agama menyatakan sholat gaib dan kunut nazilah ini sebagai bentuk kepedulian kepada para korban saudara-saudara sesama muslim di Palestina. Melalui sholat gaib bersama ini, Menteri Agama Indonesia beserta umat muslim Indonesia telah menyampaikan pesan penting tentang pentingnya perdamaian dan solidaritas dalam menghadapi konflik yang sedang berlangsung di Palestina. Diharapkan doa-doa umat Islam ini mendatangkan kedamaian dan perlindungan bagi warga Palestina, serta membantu memajukan usaha perdamaian di wilayah tersebut. Terima kasih telah menonton!